Kalau kamu sedang bertanding gitu, pernah gak ngerasa nervous dan apa yang kamu lakukan agar kamu bisa tetap fokus untuk mencapai goals atau target yang kamu inginkan? Kalau nervous ya pernah waktu di awal-awal pertama kali ikut event internasional, terus yang membantu saya tetap fokus ya saya ingat gitu latihan saya yang udah saya lakuin berjuta-juta kali pengulangan pemanjatan gitu. Gak mungkin saya sia-siahin di kompetisi hanya karena nervous lihat atlet dari luar negeri yang lebih tinggi badannya dan terus. Gak keder ya. Ada gak yang menginspirasi kamu dalam menjalani profesi ini? Nah itu dia, jadi awal ketika kenal sama olahraga pemanjat tebing ini yang saya lihat itu ada sosok pemanjat Indonesia gitu yang udah bertanding di level internasional. Siapakah dia? Dia senior saya Aspar Jailolo deh kak. Oke. Dia memang udah jadi pemanjat pertama kali yang mungkin ikut World Cup dan juga meraih medali gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.